Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Ayah dan Bunda Ketemu lagi dengan saya, Landes Di Easy Baby TV Oke, kali ini kita akan bahas Satu strolok lagi nih Dari Focolate Namanya Minima Jadi ini Stroller traveling Yang cukup Compact Dan dia kalau siluetnya sih Mirip-mirip sama Pocket ya Tapi ini Desainnya agak ada Satu dua yang berbeda Nanti kita akan coba ulas Beberapa fiturnya Dan kita juga akan Biasa bikin tutorial Untuk cara buka dan Ngeliketnya Nah, Focolate Minima ini Adalah salah satu opsi Buat Ayah dan Bunda yang mau traveling Cari Troller yang Sangat compact Dia jelas cabin size Dan juga dia Rumulannya dia bisa Full recline Jadi gak kayak Pocket Yang mungkin recline-nya Cuma setengah Kalau di Focolate Minima ini Dia bisa full recline Jadi untuk Apa Traveling dengan Anak-anak yang mungkin Newborn atau benar-benar yang masih Umurnya masih Kecil Ini Cocok banget Dan juga buat Istirahat Anak kita yang mau Full tidur Dalam posisi berbaring Troller ini bisa jadi Pilihan Nah, kita mulai Review aja Beberapa fiturnya Secara umum ya Jadi Dari atas dulu Ini bagian Kanopinya Jadi Kanopinya Sangat mirip Dengan Pocket Jadi dia modelnya Sunset Seperti ini Cuma Mungkin Bedanya Agak panjang Kalau di Focolate Lebih Ke Segi Empat Ini agak Perti Panjang Cuma Beda itu aja Nah, next Ada Sabu pengaman Seperti biasa Ini fitur Keselamatan Standar Dari Hampir semua Stroller Di Cocolate Minima ini Dia punya Sabu pengaman 5 titik Jadi Ini ada Quick Release-nya Nanti kita ada Button atau tombol Yang di tengah Tinggal Kita Pencet aja Ini dia Langsung Release Seperti biasa Untuk tali Bagian Bundak Dan Bagian Tinggal Modelnya Akan Disatukan Di Sebuah Join Atau Perkemuan Di Bawah Seperti Nanti Bisa Dilepas Kalau Sudah Sudah Duduk Gitu Ya Tinggal Digabungin Aja Terus Langsung Dimasukin Ke Quick Release Yang Dientermasi Seperti Seperti ini Jadi Praktis Mungkin Mirip Hampir Dengan Kebanyakan Stroller Lainnya Nah Untuk Yang Fitur Unggulannya Tadi Yang Kursi Yang Bisa Full Reclined Itu Coba Saya Tunjukin Ya Jadi Sama Seperti Seri Pocket Dia Pakai Pengalaman Atau Pengaturannya Itu Diatur Dengan Sistem Resleting Di Atasnya Ada Resleting Kita Lepas Ini Setelah Di Release Yang Atas Yang Bawah Ini Bisa Kita Atur Di Posisi Seperti Ini Dia Setengah Jadi Agar Agar Terbat Sedikit Nanti Kalau Di Full Kebawah Dia Benar Benar Bisa Full Reclined Jadi Kalau Dilihat Ini Untuk Istirahat Anak Kita Nanti Akan Sangat Nyaman Kalau Pakai Stroller Ini Dibanding Kompetitor Terutama Dibandingkan Sama Kocolat Pocket Seperti Itu Nah Kita Akan Bahas Kebawah Ya Ke Kaki Kaki Si Stroller Ini Jadi Stroller Poco Late Minima Ini Tidak Punya Fitur Skip Lock Jadi Di Roda Depannya Ini Tidak Bisa Kita Kunci Untuk Hanya Menghadap Depan Aja Arahnya Jadi Dia Memang Secara Default Akan Bergerak Bergerak Bebas Roda Depan Cuman Keunggulannya Si Roda Depan Ini Sudah Ada Sistem Suspensi Kecil Gitu Jadi Kalau Kita Lihat Di Selah Sini Ada Seperti Per Atau Pegas Gitu Jadi Harusnya Si Banting Sistroller Ini Lebih Empuk Daripada Pocket Nah Terus Kalau Bahas Di Bagian Bawah Dan Depan Sini Ada Perbedaan Juga Dengan Pocket Jadi Dia Kalau Di Pocket Itu Ada Dudukan Buat Kaki Si Anak Berupa Karet Gitu Ya Tadi Minima Ini Hanya Berupa Seperti Kabuk Jadi Mungkin Kalau Bisa Dihighlight Ini Sedikit Minus Dari Seri Minima Ini Adalah Dudukan Kakinya Dia Tidak Dibuat Senyak Si Pocket Jadi Kalau Pocket Ada Dukat Karet Gitu Yang Mungkin Kalau Saya Pikir Agak Lebih Kuat Kalau Ini Hanya Seperti Sabuk Yang Ditamankan Dengan Jaitan Jadi Kalau Beban Si Anak Ini Sudah Cukup Besar Gitu Ya Jadi Ini Agak Rentan Untuk Dibuat Pijakan Jadi Takutnya Kalau Kita Udah Bisa Jalan Dia Pengen Naik Langsung Dia Berpijak Disini Saya Gak Yakin Ini Ini Akan Kuat Berapa Lama Cuman Ada Si Fiturnya Cuman Memang Tidak Begitu Maksimal Nah Kita Bahas Remnya Jadi Rem Di Kukul Minimai Ini Modelnya Jadi Dia Ada Dua Pedal Satu Pedal Untuk Rem Ada Tulisannya Lock Berwarna Merah Dan Satu Pedal Untuk Merilis Remnya Jadi Ada Tulisannya Unlock Berwarna Hijau Jadi Kita Tinggal Tengaja Jadi Dia Ngelock Remnya Kalau Kita Mau Rilis Kita Bisa Tekan Pedal Yang Satunya Sebelah Kiri Nanti Sudah Unlock Jadi Sudah Rilis Bisa Buat Strolling Lagi Nah Untuk Tempat Barang Bawaan Atau Basket Atau Keranjang Di Kokulit Minima Ini Ada Kalau Ukurannya 11-12 Sama Pocket Jadi Tidak Begitu Besar Jadi Sesuai Sama Peruntukannya Memang Stroller Compact Jadi Keranjang Memang Tidak Begitu Besar Tapi Ada Cukup Ruang Untuk Membawa Barang Bawaan Ceperlunya Jadi Nanti Ketika Kita Ada Barang Bawaan Yang Mungkin Terlalu Berat 2 Kilohan Masih Bisa Masuk Ke Keranjang Ini Dan Akses Nya Sangat Lapang Kalau Di Pocket Mungkin Masih Ada Palang Sedikit Tinggi Kalau Ini Benar Benar Bisa Masuk Secara Leluasa Nah Kita Akan Sekarang Coba Melipas Gokulit Minima Ini Jadi Seperti Biasa Untuk Melipas Stroller Seperti Ini Kita Pastikan Kursinya Kita Tegakkan Di Posisi Paling Duduk Terus Kanopi Di Posisi Dekang Lalu Nanti Kita Tinggal Menekan 2 Tombol Yang Ada Di Handle Si Kukulit Minima Ini Kita Tekan Lalu Kita Arahkan Kedepan Kita Tepan Lagi Seperti Ini Nah Pastikan Roda Depannya Menghadap Keluar Tandanya Adalah Kebukaan Yang Terlihat Pairnya Ini Menghadap Ke Arah Luar Seperti Ini Supaya Dia Bisa Dilipat Kedalam Nanti Setelah Terlipat Kedalam Seperti Ini Ini Ada Kaitnya Jadi Untuk Menunci Dia Punya Kait Plastik Seperti Ini Kita Kaitkan Nah Ini Adalah Dimensi Terlipatnya Si Kukulit Minima Seperti Itu Nah Sikit Kukulit Minima Ini Dimensinya Seperti Kalau Kokit Itu Dilipat Di Quick Fold Lalu Kokit Rode Belakang Masih Bisa Ditekuk Sekali Lagi Kalau Ini Tidak Bisa Tapi Sudah Cukup Perfect Untuk Pasuk Habis Nah Sebagai Pelengkap Kukulit Minima Ini Punya Tas Juga Nah Ini Dia Tas Kita Coba Masukin Ya Jadi Tas Emang Pas Banget Di Desain Buat Kukulit Minima Tidak Begitulah Tas Sangat Compact Beja Seperti Toad Bag Gitu Jadi Ada Satu Kali Kita Bisa Taruh Dipundak Seperti Ini Ini Insya Allah Masuk Ke Kabin Kesawan Jadi Sangat Cocok Buat Traffling Nah Sekarang Kita Bikin Tutorial Bagaimana Buka Stroller Kukulit Minima Nah Kita Balikin Ya Nah Seperti Tadi Langkahnya Kita Puter Balik Jadi Pin Pengaman Ini Kita Buka Lalu Ini Kita Buka Kesamping Kanan Dan Kiri Nah Ketika Sudah Terbuka Seperti Ini Kita Tinggal Berkiri Aja Lalu Kita Lepaskan Bagian Stroller Ini Yang Bawah Direntangkan Aja Dengan Momentum Beratnya Dia Akan Membuka Dan Mengunci Sendiri Terus Ikan Lepaskan Lepaskan Tinggal Kita Putar Dan Dia Sudah Siap Untuk Bertugas Sekian Semua Fitur Yang Kita Kita Ulas Dari Koko Minima Ini Dan Untuk Spesifikasi Teknis Lengkap Dari Stroller Ini Akan Kita Taruh Di Kolom Deskripsi Di Video Ini Nah Tidak Lupa Juga Ayah Bunda Bisa Sewa Stroller Ini Dari Isi Baby Ren Terima kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh